ini acara muasabah di sekolah SMP Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel Uniwati sekarang Uniwati lagi berada di SMP Negeri 3 SMP 3 Kota Besar lagi mengikuti acara muasabah untuk persiapan ujian ini Anakba 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Ini bukan adalah orang, antara kita yang tidak menjumpai kemarin waktu 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 Karena setidak, saya melihatkan 10 buah kerugian Ini adalah kebutuhan orang-orang suami Dan setidak, banyak lata-lata yang menjumpai kemarin ini Bahkan mencadar ada-ada Berlaku, ada semuanya yang saya sendiri mengetahui Ada semuanya, bagaimana contohnya, ada ini? Ada sebuah penelitian yang dilihat saya bertanggungan, itu di Amerika Karena kesuksesan seseorang, dia mengetahui bagaimana? Kalau kita coba, biasa biasa saja Maaf, kita akan menjadi orang-orang di Indonesia Tapi kalau minggungkan doa Alhamdulillah, luar biasa Allah Insya Allah akan menjadi orang yang luar biasa Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Saya doakan menjadi orang yang luar biasa Amin Kalau tidak luar biasa, bingungan biasa, bingungan Di sini ada sekitar Berapa orang? Sejumlah kita? 38 Ini boleh jangan Demet-demetan boleh agak besar saja Ya Saya mau cek Jangan-jangan benar Siswa kita, anak kita 38 Tapi pikirannya belum sampai 38 Artinya sih utuh Tapi kesadarannya belum Saya mau cek Coba adik-adik semuanya angkat tangannya ke atas Angkat tangannya ke atas semua ini coba Belum 13 Keluarkan lambat-lambat Lewat mulut ya, jangan lewat bawah Ini bawah yang tentut Pak Ikuti apa yang saya katakan Gerakan lambat-lambat Semakin cepat Ikuti apa yang saya katakan Semakin cepat Semakin cepat Ikuti apa yang saya katakan Ingat ya Ikuti apa yang saya katakan Letakkan ke dagunya Dagunya dikosok-kosok Kumpul-kumpul dagu 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 Hati-hati Acara kita sampai jam 5.00 Wow Tapi enggak jadi sampai jam 5.00 Kenapa? Nah, dan juga enggak ada Ini menandakan apa? Ini menandakan kita belum kosen Belum kok? Kalau adik-adik Fokus Konstentrasi Fokus terhadap pembelajaran yang ada hari ini Insyaallah Seperti adik melakukan Kemen Pertukaan Ada lalu Kemudian adik-adik matahari Di golongnya Dagu Kemudian bertahun-tahun Terbatas Begitu juga adik Kalau fokus Konstentrasi Mendapatkan pembelajaran Insyaallah Bukan Bahkan motivasi adik-adik semuanya Untuk sukses Bukan dengan dunia Tapi dengan adik Mau? Oke Fokus Konstentrasi Ikut Dikmah yang pertama Hikmah Kedua Ternyata Untuk kita Para ayat dan bunda Ternyata Anak-anak kita Tidak mengikuti Apa yang kita katakan Tetapi mengikuti Apa yang kita lakukan Saya suruh Pada anak-anak kita Nak Ikuti apa yang saya katakan Nak ikuti apa yang saya katakan Letakkan ke darunya Tapi anak-anak kita Bukan ikuti Apa yang saya katakan Tetapi mengikuti Apa yang saya lakukan Kalau kita bilang Kepada anak kita Nak Solat Nak Tapi kita sendiri Tidak Sekolah Mengajaran Barat Namun Nak Naji Nak Tapi ayah Bundanya Tidak Orang Dibengar Naji Mengajar Barat 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 Ayah Bunda Yang dirahmat Allah Ayah Bunda Menjadi Guru pertama Bagi anak-anak Ini Apa yang kita lakukan Para ayah Dan bunda Ya Di Ikuti Itu yang pertama Alhamdulillah Setelah Dewasa Kita mulai Sekolahkan Kita berikan Kepada Orang-orang Yang ahli Untuk mendidik Anak Kita Tadi Perhatian Bapak Komite Luar Biasa Untuk Bagaimana Kemajuan Anak-anak Kita Hendaknya Kita Juga Sebagai Ayah Bunda Ya Karena Apa Tantangan Anak-anak Kita Hari ini Ayah Dan Bunda Tantangan Mereka Itu Sungguh Berat Dibandingkan Tantangan Kita Dulu Dulu Belum Ada Telefon Ya Belum Ada Digital Youtube Facebook Instagram Dan Sebagainya Tapi Sekarang Nama Saya Bukan Ustaz Saya Dulu Tidak Lebih Baik Daripada Ada Semuanya Saya Dulu Sekolah Di SD SMP SMA Kemudian Kuliah Di Pakuntas Pertanian Jadi Pak Pertanian 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 Nah Waktu Kuliah Waktu Jadi Mahasiswa Saya Teranggung Mahasiswa Paling Lama Tujuh tahun Baru Tampak Jangan Dikiru Ketika Nama Setengah Tahun Saya Tama Tama Sekali Kasih Sama Bapak Saya Saya Kasih Sama Bapak 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 Terus Apa yang Saya Satukan Tata Bapak Saya Minta Injil Minta Injil Mau Menikah Mampu Udalah Gak Langit Mau Menikah Mula Bener Kamu Mau Menikah Bener Belum Belum Ada Caranya Karena Apa Dik Karena Kisah Cinta Saya Seperti Saya Tidak Pacaran Karena Apa Islam Tidak Memulihkan Pacaran Kata Allah Lata Propun Zina Janganlah Kamu Menikah Zina Zina Pikiran Zina Zina Kulit Dan Sebaliknya Dan Saya Tidak Mau Akhirnya Apa Akhirnya Saya Punya Ustadz Dan Ustadz Saya Buka Oh Kalo Ketik Pesuk Bujan Proposal Proposal Iya Proposal Isinya Biodata Dan Bagaimana Yang Bunya Saya Tulis Biodata Saya Tulis Teripirian enggak papa enggak papa cantik enggak papa soleha enggak papa manis enggak papa semua yang penting ini akhirnya apa saya dibolehkan seminggu kemudian saya dapat diudah tanya ada fotonya kemudian saya setelah kenalan dia anak seorang pasal gimnas polisi saya bingung gimana karena itu mahasiswa nggak punya uang bahkan pulang saya kemudian apa saya minta nomor telepon bapaknya dan saya telepon bapak itu dan saya lamar anak-anak pulang saja alhamdulillah karena kekuatan komunikasi saya tapi tidak selesai sampai disitu dari para laki-laki kalau kamu nanti nikah sama orang Aceh ati-ati kenapa anak saya ditantang oleh orang tua saya so kalau kamu nikah di anak saya maksudnya cukup damas dan kuat 15 juta karena saya ngomong sama polisi tinggal saya bilang siapa bisa mau bisa setelah kalau bisa saya bingung saya mau kemana tapi saya hanya punya Allah saya hanya punya Tuhan yang maha penilasi dan penyayang yang maha kaya tinggal saya bilang kepada Allah saya yang maha kaya itu ya kalaupun ini salah satu bentuk ibadah buka padamu ya Allah memenungkankan ya Allah B seminggu setelah saya berdoa itu merupakan saya masih mahasiswa udah misi training kemana-mana dan mungkin kalau boleh jadi ke pabrik kertas di pekan baru untuk misi training service XM tiga hari Alhamdulillah dikasih uang 35 akhirnya 4 November 2007 saya menikah setelah menikah saya balik ke padang dan istri saya udah tamat saya juga belum tamat saya bilang pada istri saya kau aja udah tamat masa saya belum tamat malu dengan metuak malu dengan metuak saya harus tamat dan ternyata juga bulan setelah menikah saya yang saya maksud adik-adik semuanya hei bukan berat untuk supaya anda sempetiga bukan tapi yang saya maksudnya yang saya tahu buat anda kota kita ini seperti pegas itu kalau diberikan sekali tekanan maka dia akan beri apa dikat diberikan sekali tekanan maka dia akan memberikan dua kali keluarkan itu lagi ya kemudian akan ringan badannya adik-adik sebelumnya ada pesan-pesan tekanan sakitlah ya kemudian badannya gelas ya we badnya hit wah gua mengalami kalau kalau tetang biasa saja dengan pecah kenapa karena gelas ini telah dikuji kualitasnya bisa menahan berat pulang yang salah siapa bukan salahnya gelasnya tapi yang salah pikirannya kita sering berpikir jelek itu membuat anda tidak percaya diri walaupun ada di foto TV ini anda mengatakan saya bisa seperti orang-orang oke tips yang pertama tadi apa punya dan yang ketiga yang terakhir ini terakhir ini terakhir saya mau selesaikan terakhir yang terakhirnya ada yang punya masalah nggak kira-kira semua ini yang ada di sini punya masalah tidak punya mau nggak masalah yang dikasih jalan sayang sabar ya ayahku sayangi ayahmu ya nak seperti kau menyediakan ibu nak ayahmu telah membagi tulang meras keringatnya untuk kita aku ingin kau bisa menjadi anak solek-solek aku ingin kita telah bisa bersama-sama disuruh dan jadilah jadilah yang bahaya adik-adik semuanya apakah kau akan sadar jika ibumu sudah tiada apakah kau akan sadar jika kau bapak dan ibumu sudah dipanggil oleh Allah untuk itu adik-adik semuanya Muha maaf ayo semuanya bersudu seperti suju sholat suju seperti suju sholat semuanya yuk suju seperti suju sholat kampung kepada Allah suju seperti suju sholat suju seperti suju sholat suju seperti suju sholat cari mereka dan minta maaf kepadanya, segera bangkit cari mereka cari mereka perlu bapak dan ibu minta maaf kepada mereka jangan biarkan tidak minta maaf di atas ular kepada mereka kakakkan di atas ular kepada mereka ayo ayah bunda tolong bisikah anak-anak kita ayah bunda maafkan perlu mereka anak-anak anak-anak temui anaknya boleh ada yang perlu minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf anak-anak semua anak-anak semuanya kakakkan anak-anak kita ayah kita ayah atau bunda udah berkata ya pak bunda diam aja adanya pak panik nanya sama mohon maaf kalau aku seling berlewat sama aku ayo 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 aku sering berjumpa salah kepadamu aku mendoakanmu semoga engkau sukses itu selanjutnya dan terpunyekan semua cita-cita sekarang mulai ke sebelah kirimu dan kemudian itu dikatakan saya sahabatku Terima kasih aku cinta kepadamu karena Allah aku ingin nanti bukan hanya khusus di dunia tapi aku ingin nanti bisa layuni bersama bersama seluruh cintas akademika yang berkata hal penting yang perlu dibengarkan oleh anak-anak kita pada teman ini adalah doa orang tua mereka untuk kemudahan dan kesuksesan sesuatu adalah sebab dananya khusus ketenangan dan berkata banyak cinta dikasih anak kepada kedua orang tuanya saya telah mengucapkan terima kasih atas penakian dan segala bentuk dan tuan dan terlalu berkata ini dalam memang maaf apabila kata ini berkata masih terlalu banyak orang-orang akibatkan wa'illahi khabib wa'aliyah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman sekian dulu acara muasa bahan ini di SMPN 03 kota besar ikuti terus secara ikuti terus perjalanan Uniwati ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya oke teman-teman terima kasih see you bye bye Terima kasih. Terima kasih.